Hai nah ini HTB 3100 etherlink yang sudah saya modif saya coba contohkan ya jadi ini potlannya sudah saya modif poe-in kemudian saya gunakan kabel lan yang isi kabel delapan ya kemudian di ujungnya bisa masuk ke poe splitter poe injektor yang seperti ini saya coba nah itu menyala atau selain menggunakan poe splitter juga bisa langsung ke alat atau ke perangkat misalnya swithub atau router yang juga sudah support poe ini nyala saya sudah modif toto link ini sudah support poe out di pot one ya jadi ketika saya masukkan seperti ini seperti ini nah itu akan menyala dan otomatis akan terhubung lan ya jadi nantinya cukup menggunakan satu buah adapter 9 atau 12 volt untuk menghidupkan dua buah perangkat halo semua jadi kali ini bilhanet mau mendokumentasikan saja proses modif HTB 3100 dari etherlink untuk dijadikan poe-in di jalur lannya ini langsung saya buka saja nah setelah dibuka PCB-nya seperti ini nanti yang akan kita gunakan untuk jalur poe adalah bagian pin-pin ini dan disini terlihat jadi ini malah lebih gampang ya di PCB yang ini terlihat ada 4 buah pin yang tidak tersolder ini terlihat ya ada 4 buah 1 2 3 4 ini tidak tersolder artinya ini yang bukan jalur data jadi nantinya ini yang akan kita solder untuk digunakan sebagai jalur power jadi kalau diurut dari sini dari sebelah tampilan seperti ini ya ini kalau diurut dari sebelah kiri ini jalurnya bisa dihitung pin 1 kemudian ke bawah pin 2 ke atas pin 3 ke bawah lagi pin 4 terus 5 ke bawah lagi 6 6 nya sudah tersolder 7 8 jadi kalau di tempat atau di PCB teman-teman ini sudah tersolder hitungannya sama dari sebelah kiri 1 dari atas ke bawah ya 1 2 3 4 5 positif 6 data 7 8 negatif jadi 1 2 3 4 5 positif 6 data 7 8 negatif saya solder langsung saja nanti pakai kabel yang warna merah dan hitam biar nggak bingung ya biar buat contoh nah jadi di jumper saja seperti ini yang kiri 45 ya 45 ini positifnya kemudian 78 nya ini negatif ini saya jumper atau jadikan satu saya pasang dulu untuk kabelnya biar lebih jelas nah seperti ini untuk positif dan negatifnya jadi yang kiri ya yang kiri ini positif yang kanan atau yang 78 ini negatif nah ini kelihatan kemudian dari kabel ini masuk dulu ke step down ya jadi nanti saya pakai step down karena nanti biasanya powernya nggak 5V sedangkan dan si HTP nya ini butuhnya cuma 5V bisa pakai yang ini ini mini 360 ini serinya saya lupa nanti untuk link pembelian dari step down nya saya cantumkan di deskripsi video jadi teman-teman bisa langsung membelinya ya sesuai sesuai serinya atau bisa juga menggunakan yang besar yang seperti ini ini LM step down DC LM2598DC2DC saya lebih merekomendasikan yang besar ya yang ini asalkan tempatnya atau HTP nya itu muat ya kecuali kalau memang sempit bisa menggunakan yang kecil tapi tetap direkomendasikan yang besar ini kemudian disarankan juga pakai dioda dioda yang kecil juga nggak masalah ya yang kecil paling kecil itu yang seri berapa saya juga nggak paham yang penting dioda kecil 1A 2A 3A ya bebas ini yang IN 5392 ini ada yang kecil juga seri berapa saya nggak paham tapi bebas ya intinya ini agar arus yang mungkin nanti teman-teman menginputkan power lewat jack DC itu nggak masuk ke step down dan nggak keluar melalui potlannya jadi nanti biar nggak rusak antar perangkat saya coba solder dulu saja biar lebih jelas jadi yang dari HTP ini masuk ke masuk ke apa namanya step down in ya ini ada positif in dan in negatif disesuaikan saja yang karena tadi merahnya positif saya solder ke positif yang negatif ke in negatif nah seperti ini hasilnya sebelum disambungkan untuk yang out positif sambungkan ke atau solder ke dioda jalurnya itu yang dari out positif itu masuk ke yang hitam yang tidak ada gelang putihnya nah di dioda itu ada gelang putih jadi yang positif ini masuknya sambungkan ke yang tidak ada gelangnya nah seperti ini ya jadi ke diodanya ke yang nggak ada gelangnya untuk yang positif kemudian sebelum dipasang ke jack DC in dari HTP ini di tes dulu dan diukur dulu ke 5 volt saya coba gunakan kabel lan ya yang tadi ini sudah ada powernya coba dimasukkan ke lan dari HTP nya kalau menyala berarti sudah ada nah ini sudah menyala ya berarti sudah ada setrum atau power yang masuk nah jadi ini secara default masih sama dengan input atau misalnya dari inputnya ini 12 volt maka di sini masih 12 volt jadi perlu di perlu di step down dulu saya pakai obeng min jadi ini perlu di putar dulu beberapa kali saya gunakan multi voltmeter digital saja teman-teman bisa menggunakan multitester atau multimeter ya ini saya gunakan ini saja nah di sini tertera 9,7 volt karena sudah melewati diode jadi sudah ada penurunan beberapa 0,2 volt ya dari sini ya saya coba putar jerninya berlawanan jarum jam sambil melihat voltmeternya jadi ini diputar ke kiri atau berlawanan jarum jam biasanya sampai berapa kali ya sampai 10 kalian ini baru baru berkurang jadi kalau di tempat teman-teman sampai belasan kali belum ada perubahan angka bukan step downnya yang rusak tapi memang kadang ada yang sampai 10, 11, 12 kali baru ada pergerakan di voltmeternya nah ini sudah 6 volt di set ke 5, sekian misalnya 5,2 atau 5,3 ya jadi dilebihkan jangan di angka 5 pas ada baiknya dilebihkan misalnya 5,2 saya set di 5,2 seperti ini nah kalau sudah di angka 5 volt ini bisa langsung disolder ke PCB nya jangan lupa dicabut dulu untuk power nya biar nggak ada arus ya saya tambahkan kabel hitam ke yang negatif nah jadi dari dioda dari keluaran step down yang dioda ini masuk ke pin positif ya saya bikin begini saja jadi nanti bisa tanpa kabel pin positif dari PCB nya itu yang depan jadi posisi saya kayak gini ya ini posisinya PCB seperti ini yang positif itu yang depan yang ini kemudian yang negatif yang belakang kalau ada 3 patokannya sama yang positif tetap yang depan kemudian kalau ada 3 di pinggir sini berarti negatif kemudian di belakang sini ini adalah negatif juga jadi positif tetap di bagian yang depan seperti ini yang ini ini posisi jack nya seperti ini yang positif yang depan yang lain sudah negatif saya tambah T0 dulu biar lebih gampang disolder nah untuk hasilnya seperti ini jadi dari pin LAN HTB positif positif negatif masuk ke step down diatur menjadi 5 volt kemudian dari keluaran step down nya ini yang positif melalui diode untuk diode nya ini opsional tergantung silahkan sesuai teman-teman saja kalau saya pilih dikasih diode agar nanti kalau ini dimasuki power lewat cek bawaan HTB misalnya ya ini untuk alatnya step down dan dari sini juga nggak akan rusak ya jadi lebih aman karena ini akan menahan ya yang putih-putih yang ada gelangnya ini akan menahan arus yang masuk ke step down jadi cuma bisa keluar nggak bisa masuk gitu ya jadi dari yang output positif step down yang sudah 5 volt masuk ke diode masuk langsung ke jack yang negatif juga ke jack dicoba langsung saja ini kabelan sudah ada powernya saya masukkan nah sudah otomatis menyala tanpa perlu menggunakan adaptor lagi seperti ini nanti tinggal dirangkai sedemikian rupa sesuai kerapian masing-masing saya coba rangkai dulu pakai double tape ya ditempel ke casingnya nah kurang lebih untuk proses nempelin step downnya seperti ini yang penting tidak ada pin-pin yang nempel ke bodi ya biar lebih aman terus dipasang saja casingnya sudah pas tinggal dibaut semua nanti dicoba nah sekarang saya coba yang baru saja dimodif ya saya pakai yang itu pakai router router yang sudah dimodif poe out kemudian yang ini saya pakai poe injector splitter seperti ini menggunakan adaptor 12 volt kemudian di ujungnya saya masukkan ke http yang baru saja dimodif ini tanpa jack adaptor bawaan http nah sudah menyala biar lebih yakin lagi coba masukkan fo nah ini sudah terdeteksi ya jadi sudah menyala karena ini yang ini lannya tidak dimasukkan kemana-mana jadi di indikator http nya nggak nyala tapi fo nya nyala dan di sebelah sana yang ini yang juga sudah dimodif ya modif poe ini sudah nyala semua karena yang lan masuk ke router jadi sudah berhasil untuk modif poe in ke htb 3100 merk etherlink semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih